Intro Setelah melaprak roki gerung di Paris Krim Polri pada Rabu 6 September 2023, Novi Bule mengaku mendapatkan teror, yakni berupa chat WhatsApp hingga serangan secara langsung yang mengakibatkan luka. Hal itu dikatakan Novi Bule pada Minggu 10 September 2023. Novi mengatakan teror masih terus dialaminya hingga saat ini. Bahkan menurutnya chat tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak dan hingga ribuan meski dikirim dalam hitungan detik. Namun Novi mengatakan saat ditelepon balik nomor tersebut langsung tidak aktif. Selain itu wanita yang mengaku sebagai aktivis itu juga mengaku menerima perilaku tidak menyenangkan. Pasalnya ia diserempet orang tidak dikenal ketika tengah keluar rumah. Akibat peristiwa tersebut kaki Novi Bule mengalami memar. Menurut baca leg PDIP itu, hal ini diterima untuk menyerang mental dan bukan secara sengaja untuk melukai dirinya. Diketahui sebelumnya, Novi Bule menjadi sorotan seusai melabrak Rogi Gerung di baris krim Polri beberapa waktu lalu. Saat Rogi Gerung selesai diperiksa, Novi mendorong Rogi Gerung dengan keras ke samping. Kader PDIP itu juga langsung mencerocos hingga menghina-hina Rogi Gerung yang belum sempat memberikan jawaban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!